Mitra muda, mitra muda, para pemuda percih usul, sepertiga, jadi ilmu semuanya dibagi tiga, sepertiganya terletak pada hadis ini, innamal amalu biniyat Bayangkan, satu hadis tapi bisa mengurung, mengandung kepada sepertiga ilmu, ini luar biasa Subhanallah, kemudian, Al-Imamul Haddad Radiyallahu Talanahu, beliau disini menasehatkan, menasehati kita Tentang langkah kita, tatkala melakukan amaliyah, pekerjaan, amal-amal, ya ini bahasa pekerjaan disini, karena kita sedang membahas tentang babsa sawuf Kalau sudah ada bahasa pekerjaan, berarti adalah amal, maksud amal berarti amal soleh, beramal kepada Allah, kerjanya kepada Allah, bukan ke manusia Jangan lupa untuk memperbaiki niat Kenapa? Karena secara logika, benar Satu, orang kalau tanpa niat, itu susah untuk melangkah Bahasanya di kita, suka dibahasakan dengan tujuan Kalau gak ada tujuan, maka akan susah untuk melangkah Sekalipun bisa melangkah, tapi gak tahu nyampe dimana Kayak gini loh Orang kalau gak ada tujuan, mau keluar rumah ngapain coba? Eh kamu kemana keluar? Gak ada tujuan Kalau gak ada tujuan, ngapain keluar? Orang kalau gak ada tujuan, itu dia tidak akan melangkah Sering terjadi di dalam kehidupan kita, diajak oleh teman kita, ayo ada ngilomol ke luar Ngapain, saya gak ada tujuan, gak ada yang mau dibeli Karena gak ada tujuan, dia gak mau berangkat Seperti itulah, sikap manusia Tadkala tidak ada tujuan yang jelas, maka sulit untuk melangkah Itu gambaran pertama, catat Yang kedua, oh kata siapa, dengan sok ayah gitu kan Gak ada tujuan, keluar, keluar aja Ya keluar, tapi keluarnya kemana? Berakhirnya dimana gitu loh Orang tadkala ada tukang angkot, naik angkot, dekat mana aja, kemana aja emang Nah, kira-kira gimana? Bingung gitu loh Ayah diturunkan, gimana kalau diturunkan di walungan? Dibuang di walungan, dibunuh mah, gitu kan Nah, seperti inilah Orang tidak mungkin akan bisa melangkah Kalau tanpa tujuan Orang tidak mungkin akan sukses Kalau tujuannya tidak jelas Ini di dalam kehidupan dunia sudah seperti itu Apalagi di dalam kehidupan akhirat Contoh yang khususnya dengan kita Mesantren Kalau kalian selaku santri Belum ada tujuan Yang jelas pada hati kalian Untuk apa mesantren Kalian akan susah untuk melangkah Untuk ngapalin susah Untuk belajar susah Jadi bahasanya yang penting Diuknya di sini Duduknya di sini Susah untuk melangkah Ada bisa dipaksai Dia ikut-ikut aja Itu mah hanya sebatas Itu turut bujur mun Munding Hanya sebatas ikut-ikut doang Namun ujungnya Gak tahu di mana Bertahun-tahun di pesantren Tapi setelah keluar dari pesantren Ternyata Tadkala dilihat Keadaannya sendiri Saya Sampai mana sekarang Dia sendiri bingung Saya gak tahu di mana Sehingga setelah keluar pesantren Dia bertanya Saya harus kemana Emang kamu tujuannya pesantren Gimana Sehingga setelah keluar pesantren Kamu masih nanya Saya harus kemana Nah Ini kan perlu dipertanyakan Kamu emang Tadkala mesantren Itu tujuannya kayak gimana Ini yang paling bahaya Khususnya bagi kita Tadkala mesantren Makanya Tanamkan di dalam hati kita Tujuan kita mesantren Itu apa Menutup ilmu itu apa Tujuan kita hadir di majlis salim itu apa Harus jelas Ah iya mah Ramai aja ikut-ikut aja Diajak ya ikut aja Saya mah gitu kan Gak ada tujuan sama saya Iya Meskipun berbicara tentang pahala Oke Tentang pahala Pasti dapat Tentang pahala Di dalam kitabriyadu solehin Emang diutarakan Diutarakan Orang yang ngaji Gak ada ruginya Gak ada Meskipun gak ada niat untuk ngaji Hanya ikut-ikut doang Meskipun hanya ikut-ikut doang Meskipun hanya ikut-ikut doang Di dalam kitabriyadu solehin Dijelaskan disana Gitu kan Dijelaskan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Akan memiliki malaikat Yang malaikat ini suka Kumpul Menghadiri Tempat-tempat majlis salim Kalau ada majlis salim Majlis dikit Ikut duduk disana Setelah beres hadir disana Ini malaikat menghadap kepada Allah Allah nanya Wahai para malaikatku Kalian habis dari mana Kemudian malaikat itu Manya Ya Allah Engkau mahatau Saya habis dari mana Kami habis Apa namanya Kembali daripada Perkumpulan orang-orang Yang mereka berdikir Kepada Allah Membahas tentang ilmu Kemudian Allah bertanya Apa yang mereka Pinta Hadir disana Yang mereka pinta itu apa Yang mereka pinta adalah Surga Allah kasih Yang mereka takutkan apa Neraka Wahai malaikatku Kalian jadi saksi Saya akan Jauhkan mereka Dari neraka Kemudian Allah Tumpahkan ampunan Kepada orang-orang Yang dihadir Di majlis tersebut Setelah itu Ada malaikat Tanya Ya Allah Ada disana Laisa minhum Fihim Laisa minhum Ada yang duduk Di majlis sana Bukan golongan Alimajlis Sebenarnya Dia cuma lewat Kalau lewat Ikut duduk doang Gak ada niat Gak ada niat Ngaji Cuma lewat Ada rame Apa Ikut duduk doang Jawaban Allah Gimana Begitu pula Untuk dia Saya akan ampuni Dasarnya Kenapa Karena majlis ilmu Majlis dikir Adalah majlis Yang tidak akan Rugi sama sekali Orang yang duduk disana Gak akan rugi Sama sekali Orang yang duduk disana Gak akan rugi Dari sisi itu Ya emang gak akan rugi Ada pendapatan Tetap ampunan Orang mesantren Segimanapun Meskipun contoh Dari sisi niat Gak akan rugi Ya tetap dapat ampunan Gitu kan Dapat pahala Tapi Tapi Sayang gitu loh Sayang kita ini Kita jangan sampai Menjadi orang Yang biasa Biasa saja Tatkala Allah Memberikan peluang Kepada kita Untuk menjadi orang Yang luar biasa Seperti kita Tatkala ditawarin uang Ada seratus ribu Ada lima puluh ribu Mana yang akan kalian ambil Apakah kalian akan Mengambil lima puluh ribu Dengan berkata Gak apa-apa Saya mau puluh ribu juga Yang penting dapat Daripada enggak Kira-kira gimana Tatkala saya tawarin Mau seratus ribu Mau puluh ribu Ini kalian bisa mengambil ini Mau ngambil seratus ribu silahkan Mau ngambil lima puluh ribu silahkan Kira-kira kalian mau ngambil yang mana Pasti seratus ribu Memilih memang Memilih masalah satu Di antara dua kan Ya repot ini kamu Memilih yang mana Milih dua-duanya Betul silahkan Pilih dua-duanya Bagus Pilih dua-duanya Sekarang Tatkala Allah Menawarkan kepada kita Di majestalin Majestikir Pasantren Terlibat ini Kamu ampunan dapat Kemudian Ilmu dapat Mau memilih yang mana Aduh dua-duanya Seperti itulah Orang yang cerdas Orang yang Sehat Otaknya waras Kalau ditawarin Mau seratus ribu Mau lima puluh ribu Kemudian dia ngambil lima puluh ribu Dengan berkata Oh saya malah Alhamdulillah Yang penting dapat Gitu kan Lima puluh ribu juga Gak apa-apa Kira-kira orang yang seperti itu Orang apa Orang yang perlu dipertanyakan Kamu kejiwaannya Kayak gimana Gitu lah Paham gak Kamu paham gak Kepada nilai uang Kan berarti Perlu dipertanyakan kembali Kamu paham gak Kepada nilai uang Nilai mata uang Mungkin Pemikiran kamu Lima puluh ribu Lebih besar dari Seratus ribu Begitu pula Tatkala kita Ditawarin oleh Allah Kemajistaklim Kemajistikir Allah nawarin Kamu bisa menjadi Lebih dari itu Kata Allah Kamu bukan hanya Sekedar orang yang duduk disana Dapat ampunanku Tapi sebenarnya Kamu bisa menjadi Ulamaku Kata Allah Kamu bisa menjadi Waliku Kata Allah Tatkala Allah Tawarkan Tawaran seperti itu Kamu dapat Ampunanku Kemudian Kamu dapat Derajat Ulamaku Waliku Pertanya Kok bisa Kamu hanya memilih Ini saja Kata Allah Kenapa ini Kamu ambil Disini perlu Dipertanyakan Apakah Kamu buta Terhadap Nilai Keulamaan Allah Apakah Kamu buta Terhadap Nilai Kewalian Allah Kewalian Dari Allah Ini perlu Dipertanyakan Kita selaku Tolibul ilim Perlu memahami Perkara Ini dulu Sebelum kita Beranjak ke pasuk Selanjutnya Coba pahami dulu Sekarang kita Kita sekarang Ditawarin oleh Allah Untuk duduk disini Sekarang Mana yang akan kita ambil Apakah yang Akan kita ambil Sesuatu yang Di hati kita Kita berpikiran Gak apa-apalah Yang penting Duduk juga disini Udah Alhamdulillah Duduk di pesantren juga Ayo Ustaz Ma'alim Masih meningan saya disini Berapa banyak yang kabur Contoh 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 ini Saya masih meningan disini Yang penting saya disini Ma'alim Yang penting disini Saya betah Mau ngaji Yang penting kan di pesantren Ketimbang yang lain Banyak orang yang Gak mau pesantren Ya betul Itu betul Dari sisi itu betul Itu anugerah Kamu bisa disini Paham gak Pertanyaannya Ketika Allah Memberikan peluang Bagi kamu Untuk bisa lebih Dari itu Kenapa kamu Berhenti disana Itu yang dipertanyakan Ketika Allah Memberikan kesempatan Untuk kamu Bisa lebih dari itu Kenapa kamu Harus diam disana Dan ini yang sangat Dicacimaki oleh Alimam Abu Taib Al-Magi Beliau berkata Walau Walau Walam Aro Aiban Kanaksil Gadirina Alatamam Aku belum pernah Melihat Kecacatan Seperti Kecacatan Orang yang Mampu Untuk lebih Namun malah Diam Di Bawah Mampu Terus Maju Namun Dia lebih Memilih Diam Kata Ima Abu Taib Al-Magi Itu merupakan Kecacatan Bagi orang tersebut Tadkala kita Memiliki Perasaan Seperti itu Ketahuilah Bisa jadi Itu merupakan Kecacatan Yang luar biasa Pada diri kita Tadkala kita Bisa lebih dari itu Kenapa Diam disana Ini pertama Oke Setelah itu Saya jadi paham Terhadap Besarnya Nilai Yang namanya Tujuan Kalau dikitab Dibahasakan Dengan Niat Maksud Tujuan saya Ini apa Maksud saya Apa Saya Mesantren Itu Niatnya apa Alhamdulillah Guru kita Sudah Membuat Dinadomkan Termasuk yang Di dalam Kitab Bahasa Arab Sudah Bahasa Sundakan Oleh guru kita Di dalam Nadoman Ari Niat Niar Ilmu Tujuh Rupa Tine Hiji Oge Omat Walah Rupa Alhamdulillah Tanamkan Niat tersebut Dalam hati kita Setelah Ditanamkan Dalam hati kita Ingat Niat yang Tujuh Tadi Niat yang Tujuh Tadi Tanamkan Dalam hati kita Di dalam Langkah Otomatis Kita akan Terasa Gampang Sekalipun Contoh Kan Ma'alim Tetap aja Yang namanya Rintangan Pasti ada Ma'alim Betul Rintangan Pasti ada Tapi kalau orang Sudah punya tujuan Yang jelas Rintangan Seperti apapun Di hadapannya Dia akan Menerjangnya Kalau orang Punya tujuan Yang jelas Rintangan Seperti apapun Di hadapannya Tidak akan Bisa menjadi Penghalang Baginya Karena bahasanya Bukan penghalang Bahasanya Rintangan 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 Bukan penghalang Yang jadi masalah Berapa banyak orang Menjadikan rintangan Sebagai penghalang Padahal Kata Allah Saya memang Menjadikan itu Sebagai Penghalang kalian Saya cuma Menguji kalian Rintangan Rintangan itu Bukan penghalang Salahnya Kenapa Kita jadikan Ini rintangan Sebagai penghalang Niat sudah ada Tapi Tadkala ada rintangan Malah dijadikan Sebagai Penghalang Ada Yang Ngomongin kita Ada yang Menghasud kita Ada yang Membenci kita Ada yang Tidak senang Kepada kita Dari berbagai sisi Dari sisi Barang kita Kadang dipakai Tanpa izin Tanpa ini Tanpa itu Kemudian kita Gak enak Dari Apa namanya Select dengan Temannya Gitu kan Kemudian Problemnya Kok bisa Gitu loh Ini kan rintangan Rintangan itu Harusnya kamu Melewatinya Bukan kamu Malah mundur Ke belakang Tadkala Terjadi seperti ini Di dalam Kehidupan kita Malah kita Jadikan Hal tersebut Sebagai penghalang Akhirnya jadi Mundur Kenapa Nah Percuma Sudah dibenteng Sudah kemaha maju Siapa yang Membenteng Percuma Saya yang membaju Lagian dibenteng Dibenteng sama apa Itu ada yang ngomongin Saya Saya gak mau Ngajitnya gitu kan Banyak yang ngomongin Saya gak mau Ngajitnya gitu Banyak yang gak senang Sama saya Saya gak mau Ngaji di sana Saya Pernah ngaji di sana Kemudian saya Kayak gini Saya kayak gitu Gak mau Gak mau Itu problem kita Padahal kita Sudah punya tujuan Sayangnya Kenapa Setelah punya tujuan Rintangan malah Dijadikan sebagai Peng Penghalang Jangan Jadikan ini Rintangan Sebagai Peng Penghalang Tapi Jadikan ini Rintangan Sesuatu Yang harus Kamu lewati Dari sisi Jarak Hal seperti itu Makanya Nabi juga Pernah menceritakan Tentang sisi Kalau kamu menuntut ilmu Kalau udah ada niat Kamu harus siap Melewati rintangannya Lewat hadis Apa tuh Carilah ilmu Sampai Ke negeri China Gimana Gimana Carilah kamu ilmu Walaupun sampai Negeri China Ini negeri China Yang dimaksud oleh Nabi Bukan negeri China Tapi ini adalah Kiasan Yang diambil Bukan negeri China Tapi sisi Jauhnya Carilah ilmu Carilah kamu ilmu Sekalipun ilmu tersebut Jauh 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 banget Seperti jauhnya Dipandangan orang Arab Jauhnya negeri China Carilah ke sana Malahan di dalam perkataan lain Para ulama Gimana Utlubul ilma Walau bainaka Obainahu Bahrun minar Carilah kamu ilmu Sekalipun Di antara kamu Dan di antara Ilmu tersebut Terdapat Lautan api Dapatilah Itu ilmu Kalau ma'alim Lautan api Kebakar Kamu yang cerdas Ada helikopter Paham Paham gak Yang cerdas Oh ma'alim Bahasanya Kiasanya Walaupun Meskipun di antara Kamu dan di antara Itu ilmu Ada Lautan Pakai perahu Kebakar Ma'alim Lautan api Pakai cerdas Ada helikopter Paham Itu kalau orang Sudah betul-betul Ada keinginan Itu seperti itu Mikirnya Tapi kalau orang Gak ada keinginan Gitu kan Apapun Jadikan alasan Agar dia berhenti Untuk maju Kalau emang Gak ada keinginan Apapun akan Jadikan alasan Agar dia berhenti Untuk maju Tapi kalau Ada keinginan Apapun Alasannya Dia akan Perusma Maju Itu perbedaannya Paham tidak Paham tidak Ini pentingnya Yang namanya Niat Yang disebut Dengan tujuh Tujuan Kalau kita sudah punya tujuan Insya Allah Tujuan kita jelas Kemudian Pahami Di dalam hal apapun Jangankan di dalam Hal Masalah Kesuksesan Di dalam Masalah Tidak sukses Di dalam masalah Kemaksiatan Apalagi dalam kebaikan Di dalam kemaksiatan saja Yang namanya rintangan Itu ada Orang ingin Masyiat Rintangannya juga ada Orang ingin Lalai Rintangannya ada Orang ingin main-main Rintangannya ada Orang ingin mabok Ada rintangannya Kudumulihula Kalau gak beli Mau mabok Pakai apa Pakai lem Pakai lem Pakai lemnya kudumuli Lem Lem Nah ada orang Mata meli Mau kan mau Kekudusaha Namun kapang Disiksa Bayangin di dalam Masyiat saja Harus usaha Apalagi yang ingin Kita dapati Ini adalah ilmu Ilmu Allah Perlu dihadirkan Tujuan yang kuat Kemudian Dasarnya apa Kalau kita Kalau melakukan sesuatu Harus ada Tujuan yang jelas Dasarnya Adalah Sabda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Dimana beliau Bersabda Innamal A'malu Biniyati Wa innamal Likulimri'im Manawa Disini Kita perinci Menjadi dua Pemerinciannya Dua poin Bahasan pertama Bahasan Innamal A'malu Biniyati Bahasan pertama Bahasan kedua Bahasan Innamal Likulimri'im Manawa Oke Paham Jadi ada berapa poin Dua poin Sekarang kita bahas Poin yang pertama Hadis Nabi Innamal A'malu Binnyat Innamal Yang artinya Tidak ada lain Al-A'malu Bahasanya Kalau secara dohir Lihat Al-A'malu Bahasanya Amal Amal Secara dohir Biniyati Itu ada Dengan Niat Sebelum kita Artikan secara Makna Kita artikan dulu Secara I'rob Karena kita Tidak bisa Mengartikan Makna Secara Benar Kalau I'robnya Juga Salah Dan I'rob Dibahas oleh Nahu Dan Nahu Sorob ini Adalah Salah satu Alat Untuk Membuahkan Makna Kita Pernah Mendengar Ada Peribahasa Orang Kalau ngaji Ilmu Alat Ada Peribahasa Sorob itu Merupakan Induknya Ilmu Kemudian Dan Nahu Merupakan Ayahnya Ilmu Ulama Ada yang Menambahkan Lagi Wal Makna Waladuha Dan Makna Merupakan Anaknya Seseorang Tidak Akan Mungkin Mendapatkan Makna Kalau Nahu Sorobnya Belum Bergabung Nahu Sorob Belum Dia Pahami Maka Maknanya Akan Sulit Dia Dapati Disini Perlu Kita Cerna Dulu Secara Ilmu Nahu Secara Ilmu Sorob Kita Lihat Inama Inna Ini Termasuk Apa Namanya Punya Amal Tang Sibul Isma Watar Faul Khabar Cuman Karena Di depannya Ada Ma Yang Ini Satunya Kafatun Anil Amal Sebagai Penolak Penghalang Inna Daripada Amal Sehingga Inna Disini Mulgoh Amalnya Tidak Ada Jadi Yang Tang Sibul Isma Watar Faul Khabar Itu Menjadi Tidak Tidak Ada Al Amalu Disini Statusnya Jadi Apa Statusnya Jadi Mub Tidak Kemudian Bin Niyati Menjadi Apa Disini Khobar Menjadi Khobar Ini Khobar Kan Ada Dua Ada Khobar Muprod Ada Khobar Goyer Muprod Ini Termasuk Khobar Yang Mana Goyer Muprod Goyer Muprod Kan Ada Dua Ada Jumlah Ada Sibeh Jumlah Ini Termasuk Yang Mana Yang Sibeh Jumlah Kan Sibeh Jumlah Juga Ada Dua Jumlah 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 Ini Termasuk Yang Mana Jumlah Oke Ini Adalah Khobar Dari Khobar Goyer Muprod Yang Khobar Goyer Muprod Termasuk Dari Sibeh Jumlah Sibeh Jumlah Dari Bentuk Jardan Maj Kemudian Khobar Yang Dari Susunan Jumlah Menyimpan Muta'alak Yang Sebenernya Yang Menjadi Khobar Bukan Binyati Ada Yang Tersembunyi Di sana Takdirnya Apa Kainun Aumus Degiran Yang Artinya Adalah Ada Terkadang Diartikan Tetap Silahkan Diartikan Ada Silahkan Lihat Situasi Dan Kondisi Yang Enak Yang Mana Kita Ambil Yang Ada Jadi Kata-katanya Sebenernya Kayak Gimana Innamal A'malu Kainun Bin Niyati Itu Dari Sisi Nahu Nahunya Oke Sekarang Dari Sisi Sorop 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 Al-amalu Al-amalu Ini Secara Ilmu Sorop Ini Bentuknya Muprat Atau Jama Muprat Atau Jama 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 Muprat Nya Apa Amalun Kemudian Musananya Apa Amalani Kemudian Jama Nya Apa Amalun Oke Amalun Ini Bentuk Jama Berarti Artinya Apa Amal Amal Jangan Diartikan Amal Doang Tapi Amal Amal Yang Diisalatkan Oleh Nabi Berarti Bukan Satu Amal Amal Semuanya Kemudian Biniyati Pula Ini Muprat Atau Jama Muprat Atau Jama Jama Muprat Nya Apa Niat Oke Sepakat Amal Ini Jama Niat Nya Juga Jama Ntar Memahaminya Beda Memahamannya Kalau orang Secara Di Satu Persatu Kayak Gini Dia Akan Tambah Luas Cara Memahaminya Oke Sepakat Nahu Sorobnya Sudah Kita Ketahui Kemudian Gimana Kesimpulannya Setelah Kita Hadirkan Nahu Hadirkan Sorob Ibu Bapak Sudah Ada Kumpul Lahirlah Makna Yaitu A Anak Gimana Anaknya Inama Inama Disini Dia Kan Tadi Secara Ilmu Nahu Gimana Adalah Tadinya Huruf Yang Menasobkan Isi Merupakan Khobar Tapi Hilang Amalnya Karena Ada Kenapa Masih Ditetapkan Justru Dengan Adanya Ma Artinya Ina Tambah Kuat Di Sungguh Sungguh Pisan Makanya Artinya Jadi Rubah Jadi Hanya Sanya Padahal Cara Ngertikan Ina Gimana Sung Sungguh Tad Kalah Pakai Hanya Sanya Itu Adalah Sungguh Yang Di Dua Kali Lipatkan Dari Mana Adanya Dari Ma Itu Makna Hanya Sanya Atau Tidalah Tidalah Al-amalu Bahwasanya Seluruh Amal-amal Karena Jema Bahwasanya Seluruh Amal-amal Itu Ada Maka kata-kata Ada Kainun Itu Ada Bin Niyati Dengan Niat Niat Bahasanya Niat Niat Ingat Amal Ada Dengan Niat Niatnya Berapa Banyak Dari Sini Ada Isyarat Isyaratnya Apa Bahwa Satu Amal Ternyata Bisa Lebih Niatnya Dari Satu Boleh Boleh Takutnya Ada Persangkaan Pemikiran Nyamus Niat 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 Masa Satu Kenapa Harus Banyak Sampai Ada Kitab Niat Orang Tarim Sampai Ada Ngarang Kitab Bukunya Niat Solat Niatnya Apa Niatnya Harus Banyak Banget Mau Nikah Kan Kayak Kemarin Niat 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 Nika Sebutin Banyak Banget Kenapa Harus Banyak Cukup Satu Gitu Kan Udah Cukup Satu Aja In Amal Amal Bin Niat Itu Muprat Atau Jama Jama Jadi Bisa Lebih Dari Satu Kemudian Oke Kita Cerna Lagi Tadi Artinya Sesungguhnya Tiada Lain Bahwasannya Amal Itu Ada Dengan Niat Amal Itu Ada Dengan Niat Tunggu Dulu Amal Ada Dengan Niat Berarti Kalau Tidak Ada Niat Ada Amal Enggak Tidak Ada Niat Ada Amal Enggak Enggak Amal Itu Ada Dengan Niat Berarti Kalau Tidak Ada Niat Ada Amal Enggak Oke Sekarang Kalau Pemikirannya Kayak Gitu Contoh Sudah Contoh Contoh Tapi Gak Ada Contohnya Ada Yang Punya Uang Enggak Apa Kayak Sini Ada Duit Contoh 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 Kan Harus Jelas Ngasih Kitab Saya Ngasih Kitab Ini Buat Kamu Amal Bukan Amalnya Ada Enggak Saya Ngasihkan Barusan Tanpa Niat Tanpa Ada Niat Di Hati Sodako Tanpa Tanpa Ada Niat Di Hati Sodako Tapi Amal Bukan Niatnya Ada Gak Tadi Katanya Kalau Gak Ada Niat Gak Akan Ada Amal Barusan Saya Gak Ada Niat Tapi Amalnya Ada Gak Ada Ayo Terus Gimana Tadi Kan Kamu Ngerti Hadis Tidak Ada Lain Bahwasanya Amal Amal Itu Ada Dengan Niat Berarti Kalau Gak Ada Niat Gak Akan Ada Amal Barusan Saya Gak Tanpa Niat Amalnya Ada Gak Ada Kata Para Ulama Dengan Logika Seperti Ini Akhirnya Timbulah Makna Dari Para Ulama Yang Dimaksud Dengan Amal Disini Bukan Amalnya Tapi Pahala Amal Jadi Artinya Rubah Lagi Kata Ulama Tongkawas Tadi Ngertikan Gimana Ngertikannya Kayak Gini Innamal Amal Hanya Sanya Atau Tiada Lain Bahwasanya Pahalanya Amal Amal Itu Ada Dengan Niat Kalau Gak Ada Niat Meskipun Ada Amal Pahalanya Tidak Akan Ada Jadi Cara Ngertikannya Gimana Yang tepat Ya Seperti Itu Gimana Cara Ngertikan Innamal Amal Niat Tiada Lain Bahwasanya Pahala Amal Ingat Jangan Amal Kalau Ngertikannya Langsung Tiada Lain Bahwasanya Amal Amal Itu Ada Dengan Niat Ayo Batal Cara Ngertikan Itu Dengan Tadi Sayang Nggak Sihkan Tanpa Niat Ayo Amalnya Tetap Ada Niatnya Gak 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 Jadi Cara Mengertikannya Innamal Amalu Tiada Lain Bahwasanya Pahala Amal Paham Tidak Pahala Amal Itu Ada Dengan Niat Jadi Kalau kita Melakukan Amal Apapun Kalau Tanpa Niat Ya Amalnya Terjadi Secara Dohir Terjadi Tapi Pahalanya Tidak Dapat Pahala Amalnya Tidak Akan Dapat Masalah Sekarang Ampunan Beda Lagi Ini Berbicara Tentang Pahala Pahala Itu Tidak Akan Dapat Kita Melakukan Amal Dikir Melakukan Sodakoh Tapi Kalau Tanpa Niat Maka Tidak Akan Dapat Pahala Paham Tidak Itu Dari Poin Pertama Innamal Amalu Bin Poin Kedua Wa Innamal Likul Im Manawa Wa Innamal Dan Tiada Lain Ada Bagi Setiap Seseorang Apa Yang Ada Menawa Apa Apa Yang Dia Niyati Apa Yang Dia Niyati Itu Yang Ada Bagi Dia Apa Yang Dia Niyati Itu Yang Ada Bagi Dia Kalau Niatnya Satu Berarti Satulah Yang Ada Bagi Dia Kalau Niatnya Dua Berarti Dualah Yang Ada Bagi Dia Kalau Niatnya Tiga Berarti Tiga Yang Ada Bagi Dia Semakin Banyak Niat Semakin Banyak Yang Dia Milik Milik Paham Tidak Di sini Dan Tidak Ada Lain Milik Seseorang Akan Dikasihkan Oleh Allah Kepada Seseorang Miliknya Apa Yang Dia Niat Kalau Niatnya Satu Itu Milik Dia Pendapat Tanya Satu Kalau Niatnya Tujuh Yaitulah Kenapa Di dalam Menuntut Ilmu Niatnya Ada Tujuh Kemudian Di sambing Tujuh Ada lagi Yang Nyebutkan Niatnya Lebih Dari Tujuh Seperti Di dalam Doa Nawaitu Ta'alumah Wata Lima Watadzak Kuro Watad Kiro Wan Naf'a Terus Tifa'a Terus Wal Istifa'da Terus Asa'alat Tamasuki Bikita Billahi Wasunnati Rasulihi Sallallahu Anli Wassalam Terus Wadu'aan Terus Ilalhuda Wat Dilalata Alal Khairi Ibdigo'an Mardatihi Wakurbihi Wasawabihi Wahusnil khatimah Ma'al ludfi Wal'afiyah Wasalahil akibah Fiddini Wadunya Wal'akhir 22 22 Tambahin dengan yang 7 20 berapa 29 Bayangin Kita kalau ngaji Yang tadi Nawaitu Ta'alumah Kita hadirkan Di dalam diri kita 22 Apa halanya Maksud 22 Ya Kali-kaliin Contoh Selama kita ngaji Selama kita ngaji Kalau niatnya 1 Contoh ngaji Penghasilan berapa Kamu duduk berapa jam Kamu duduk Contoh 2 jam Penghasilan Kalau hitung-hitungan Contoh 2 jam Kamu dapat penghasilan Dari Allah Contoh Digambarkan dengan dunia Contoh Kalau niatnya 3 2 kali 3 Berapa Bayangin Kalau niatnya 22 2 juta Kali 22 Berapa Ini Hitung-hitungan Kayak gini Kita perlu Hitung-hitungan Kayak gini Jangan hebat Hitung-hitungan Masalah dunia Masalah akhirat Perhitungan 2 Juga dong Kita Saya kalau niatnya 1 Penghasilannya sedikit Saya niatnya banyak Itu orang pintar Orang cerdas Seperti itu Jadi Ibadahnya berbobot Ngajinya sih Barang-barang Di sini Ngaji barang-barang Teman kalian Kiri-kanan Duduk sama Ngaji sama Tapi penghasilannya Belum tentu sama Sama-sama melek Sama-sama memerhatikan Sama-sama mendengar Sama-sama menyimak Namun Belum tentu Pendapatannya sama Belum Apa yang menentukannya Di antara Bahasa saya di antara Di antaranya Adalah Nih Niat Kalau niat Kamu semakin banyak Semakin sahih Maka penghasilan kamu Akan dikali lipat Gendakan Tergantung niat Niat kamu Bayangin Aduh Kayaknya kayak gimana Sekarang kalau dari Allah Sekali ngaji Dapat contoh 100 juta gitu loh 100 juta Nilai akhirat 100 juta Kali 22 Etas sekali ngaji Belum Sehari saya ngaji Berapa kali Contoh kalian ngaji Berapa kali Kali-kaliin aja Saya pendapatan saya Berarti segimana Gitu loh Ini yang disayatkan oleh Imam Umar al-Bakotab Gimana Perhitungkan diri kalian Sebelum diperhitungkan oleh Allah Perhitungkan dulu Di dalam segala hal Di dalam segala hal Perhitungkan Ingat Hitung-hitungan kayak gini Jangan disepalaikan gitu loh Banyak orang Menyepalaikan Seperti contoh Siwak Gitu kan Kayak mau sholat Bayangin Kalau sholat kalian tanpa siwak Biasa saja Palingnya segitu Dengan orang yang siwak 70 kali lipat Dikali lipat Gendakan oleh Allah Siwak segitu loh Siwak segitu loh Kamu sebelum sholat Siwak dulu Siwak Allah Akbar Sama dengan teman kamu sholat Tapi penghasilannya beda Teman kamu satu Kamu 70 Dari sisi siwak Belum dari sisi-sisi yang lain Sorban Contoh 70 kali juga Dari sisi siwak Dapat 70 kali lipat Dari sisi sorban Dapat 7 kali lipat 70 kali lipat 70 tambah 70 Berarti 140 Teman kalian dapat Satu rokaat Kalian dapat 140 Teman kalian dapat Satu Kalian dapat 140 Ini seperti ini Dipertimbangkan oleh Para ulama Saya setiap ibadah Harusnya untung dong Jadi supaya Bagaimana cara ibadah Kerjanya sedikit Tapi hasilnya Banyak Ini yang disebut dengan Kerja Cerdas Kerja Cerdas Itu kayak gini Jadi Pekerjaannya sama Penghasilannya Luar biasa Ngaji Kalau ingin Kita dapat Penghasilan yang banyak Harus cerdas dong Meskipun duduknya sama Dengan yang lain Hadirkan niat yang banyak Di dalam hati Hati kita Kenapa Kemudian disini pula Dijelaskan oleh Imam Mulhaddad Bahwa Niat ini kan Di dalam kita Di preteli Niat ini kan Ada Wajib Kadang kita Dukung niat itu Diwajibkan oleh Agama Dari sisi dohir Kalau Gak pakai niat Maka Gak akan jadi Amalnya Ada Seperti Sholat Kalau kamu gak pakai niat Dianggap sholat gak Enggak Sholatnya juga gak jadi Puasa Gak pakai niat Sahgap puasanya Enggak Dianggap gak puasa Kemudian Sekarang Kamu Contohnya Apalagi Haji Ihram Tapi gak pakai niat Dianggap haji gak Dianggap umroh gak Enggak Kamu Ada yang wajib Ada yang sun Sunnah Tah Niat ini luar biasanya niat Yang mubah Tadinya Bukan bentuk ibadah Bisa jadi ibadah Makan Bisa dapat pahala Minum Dapat pahala Tidur Tidur Bisa dapat pahala Kalau Perkaranya Catat Perkaranya mubah Bukan haram Bukan makruh Perkaranya mu Sesuatu yang Perkaranya mubah Itu kalau diniatkan Kita bisa dapat pahala Makan Mubah Minum Mubah Tidur Tidur Mubah Dengan catatan Tidurnya Makannya Minumnya Diniatin Dengan niat Yang baik Disini ada Koidah Di dalam Koidah Fikih Lilwasail Hukmul Magosid Bagi Wasilah Tadkala Bertanya Ini bagi Wasilah Gimana sih Wasilah ini Hukumnya Kayak gimana Wajib Sunnah Atau gimana Hukumnya Wasilah Pendapatannya Juga Kayak gimana Kata para ulama Pendapatan Wasilah Tergantung Tujuannya Hukmul Magosid Termasuk Hukum Tujuannya Sekarang Saya ingin Nanya Toat kepada Allah Hukumnya Dapat Pahala Atau tidak Penghasilannya Ini Dapat Pahala Atau tidak Dapat Kalau Toat kepada Allah Dapat Pahala Maka Niat Makan Untuk Toat Kepada Allah Tujuannya Makannya Juga Akan Jadi Pahala Paham Paham Tidak Eh Paham Tidak Malahan Disini Jangankan Makan Kumpul Dengan Istri Suami Istri Tidur Bareng Kumpul 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 Paham Kumpul Paham Gak Apanya Yang Paham Jangan Sob Paham Kalian Masih Jom Diam Paham Gak Kumpul Saja Suami Istri Ini Bisa Jadi Pahala Bayangnya Yang Disyaratkan Didam Arba Nawawi Wafi Bud I Ahadikum Sodakoh Kata Nabi Jadi Pada Kemaluan Kalian Itu Sebenarnya Bisa Dihitung Sodakoh Sodakoh Menang Pahala Kaget Ya Rasulullah Ayati Ahaduna Syahwat Tahu Gitu Kan Ya Rasulullah Apakah Salah Seorang Kami Kalau Melaksanakan Sahwat Melampiaskan Sahwat Itu Dapat Pahala Ya Rasulullah Nah Kata Nabi Ya Akan Dapat Pahala Tapi Dengan Catatan Dengan Niat Dan Baik Dan Sesuai Perlakunya Dengan Perilaku Yang Baik Sesuai Dengan Syari Suami Istri Berhubungan Bisa Jadi Sodakoh Pegangan Tangan Bisa Jadi Sodakoh Patutup Jadi Sodakoh Gitu Kan Ya Di dalam Kitab Uku Dulu Jadi Utarakan Disana Kan Aduh Kalau Seandainya Seorang Suami Dalam Kitab Uku Dulu Jain Utarakan Hadis Disana Al-Imam Nawawi Banten Gimana Kalau Seandainya Seorang Laki-laki Bermelihat Kepada Istrinya Istrinya Melihat Kepada Suaminya Maka Allah Akan Melihat Kepada Keduanya Dengan Pandangan Kasih Sayang Pak Tetep Tetep Nepika Bolotot Bisa menang Pahala Yang dipandang Bukan Quran Yang dipandang Bukan Hadis Tapi kok Bisa jadi Pahala Untung Bukan Baca Quran Bukan Baca Hadis Bukan Yang dilihat Bukan Quran Bukan Hadis Yang dilihat Istrinya Yang dilihat Suaminya Tapi Allah Menurunkan Kasih Sayang Kepada Keduanya Kok bisa Inilah Kehebatan Niat Kalau Niatnya Baik Pada Perilaku Yang tepat Akan Melahirkan Jaminan Yang luar Biasa Kemudian Fa Faizah Akhada Bigafih Kalau Mengambil Telapak Tangannya Bigafih Kalau Udah Mengambil Tapak Tangannya Saling Pegangan Tangan Apa Yang Terjadi Kata Nabi Gimana Akan Berguguran Dosa Dosa Dari Selah Jari Jarinya Bayangin Ini pegangan Tangan Ini pegangan Tangan Suami Istri Bisa Langsung Murudul Dosa Tanpa Istighbar Itu Bukan Baca Astagfirullah Bukan Berarti Ustaz Pegangan tangan Apa Yang Baca Astagfirullah Bukan Paham Sampai Tangan Astagfirullah Adib Astagfirullah Adib Emang Jurig Kamu Sedang Pegangan Tangan Dengan Suami Kamu Istri Kamu Bukan Dengan Hantu Bukan Ini Enggak Ini Bukan Dari Sisi Istighbar Bukan Sisi Kita Kalau Punya Niat Yang Baik Niat Yang Baik Dengan Pegangan Dengan Istri Bertatap Muka Dengan Istri Bersutubuh Dengan Istri Bisa Melahirkan Jaminan Yang Luar Biasa Tadak Kalah Niatnya Ban Ben Ben Paham Tidak Paham Kakak Apanya Kalian Yang Paham Saya Bingung Kalau Paham Kayak Gini Kalian Mendadak Langsung Bo Seperingat Gitu Loh Eh Kalian Apa Yang Kalian Pahami Kalian Jangan So Paham Paham Gak Gitu Loh Ini Repot Orang Orang Sekarang So Faham Gitu Loh Faham Terserah kalian lah